Pemirsa pihak Gaya Mall dengan Mr. Koki Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap 5 pengusaha UKM asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kelima orang pengusaha UKM ini menuntut haknya agar bisa menempati kios yang sudah dibayar lunas atau uangnya dikembalikan. Kelima orang yang menjadi korban penipuan itu yakni Lukman Kristo, Wimpi Juwono, Herianto, Johan, dan Johana. Kelima pelaku UKM ini diduga menjadi korban penipuan dari penyewaan ruang food court atau kios blok Gaya Mall Pontianak yang sampai hari ini tidak bisa menempati atau membuka usaha di kios yang telah disewa dan dibayar lunas melalui operator food court yakni Mr. Koki Indonesia sebagai mitra kerja PT Bumi Raya Retail Indonesia sebagai pemilik Gaya Mall. Oleh karena itu, kelima orang pengusaha UKM ini menuntut haknya agar bisa menempati kios yang sudah dibayar lunas atau uangnya dikembalikan. Sehingga untuk mendapatkan haknya, kelima korban ini sudah melaporkan kasus ini kepada Polda, Kalimantan Barat. Kuasa hukum kelima korban, Tambuk Bawu dalam peterangan pres kepada wartawan mengatakan, sambil menunggu proses hukum atau penyelesaian, kios-kios yang disewa dan telah dibayar lunas agar diberikan kepada kliennya selaku penyewa. Tapi kelihatannya saya dapat informasi sekarang sudah dialihkan dan ditempati oleh KKV ya. Jadi yang seperti apa ya kita sambil menunggu juga kita ingin bawa Polda, Kalimantan Barat, dia bisa menindaklanjuti laporan para tenor ini gitu. Ketika dengan Pak Bambang dibawa oleh Ibu Helen, Ibu Helen kenalkan saya ke Pak Bambang, katanya untuk urusan bayar-membayar, sewa-menyewa, sudah dikasih kuasa operator ke pihak Pak Bambang. Jadi kami berdiskusi dan akhirnya terjadi kesepakaran untuk melanjutkan penyewaan. Dan saya sebelum membayar ke Pak Bambang, saya juga tanya ke Ibu Helen, apakah ini aman atau tidak untuk kami melakukan pembayaran ke Pak Bambang? Kata Ibu Helen, tidak masalah karena sudah ada tanda tangan kontrak dengan Pak Bambang. Dan akhirnya kami, saya sendiri, membayarkan ke Pak Bambang dengan bukti TAFER. TAFER senilai totalnya Rp 119 juta. Dan akhirnya dibuatlah kontrak sama Pak Bambang. Dan kami juga sepakat semua tenan meminta notaris untuk mengesahkannya kontrak kami, biar ada kekuatan hukum. Dan juga kami buat bukti kuitansi, kuitansi dengan pihak Pak Bambang. Bahwa kami sudah membayarkan dengan jumlah sesuai dengan masing-masing unit. Sekian saja penyampaian saya untuk ini semua. Nama apa Pak? Nama saya Lugman Kristo. Sementara itu belum ada jawaban dari pihak Gaya Mall dengan Mr. Koki Indonesia terkait aporan korban dugaan penipuan ini. Dari Kalimantan Barat, UUN Junior, AINews melaporkan.